Wa yakuluna matahadha alfathu in kuntum sadiqin Ahlu sunnah wal jamaah dalam bab takfir adalah manusia kelompok yang pertengahan Dalam bab mengkafirkan Mereka tidak serampangan menggampangkan dalam mengkafirkan Seperti orang-orang khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir Orang berzinah? Kafir Orang mencuri kafir Orang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir Ini namanya kelompok yang berlebihan atau serampangan dalam masalah takfir Tapi ahlu sunnah wal jamaah dalam bab takfir mereka tengah-tengah Tengah-tengahnya bagaimana? Orang yang sudah di kafirkan oleh Allah dan Rasul kita kafirkan Boleh gak kita bilang Abu Lahab kafir? Boleh Karena sudah di kafirkan Allah dalam Quran Boleh tidak kita bilang Fir'aun kafir? Boleh karena sudah di kafirkan oleh Allah dalam Quran Kemudian kalau ada jenis-jenis manusia yang belum di kafirkan oleh Allah dan Rasul Tidak ada keterangannya Tidak ada ayatnya tidak ada hadisnya Maka ahlu sunnah menerapkan kaedah-kaedah yang hati-hati dalam mengkafirkan Nah ini tengah-tengahnya ahlu sunnah disitu Tidak serampangan dalam mengkafirkan semua orang di vonis kafir yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir Ahlu sunnah tidak yang di kafirkan Allah dan Rasul kita kafirkan Kemudian selain itu kita menerapkan kaedah-kaedah pengkafiran secara hati-hati sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para ulama kita melalui kitab-kitabnya Diantaranya do'abit at-takfir patokan-patokan dalam mengkafirkan Sudah ada jelas Petunjuk ulama bagaimana dalam mengkafirkan Ya tidak serampangan Maka kalau dikatakan Salah satu ciri pemahaman radikal menyimpang adalah serampangan dalam mengkafirkan ini benar Bisa jadi benar Karena dia tidak mengikuti kaedah-kaedah manhaj para ulama dalam mengkafirkan Nah